Kumpul semua ulama tasawuf di dunia, kumpulnya di Mesir. Datanglah yang dari Indonesia, pertanyaannya, apa karomah anda? Rupanya orang dari Indonesia ini baru diakui orang tasawuf kadang punya karomah. Mempat pisau, tak mempat pedang, baru diakuinya karomah. Ketawalah ulama-ulama tasawuf dari Mesir, kami sudah tak cerita karomah lagi. Bagi kami adalah yang terpenting istiqamah di dalam ihsan. Kalau dapat kita istiqamah di dalam ihsan, itu lebih bermakna daripada seribu karomah. Makanya Sultanul Awliya, Sultan yang para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Chilani, dalam kitabnya, apa kata beliau? Sirul Asrar, rahasia di antara segala rahasia. Karomah itu maaf, maaf, maaf cakap. Karomah bagi para wali yang sudah sampai pada makam ihsan, seperti perempuan yang sedang haid. Kata dia, sedang halangan. Perempuan yang sedang halangan, dia malu. Dia malu kalau orang lain tahu. Dia malu. Begitu juga lah orang yang punya karomah. Malu menunjukkan kalau dia kebal. Malu kalau dia menunjukkan bisa berjalan di atas air. Malu kalau dia bisa sholat di Masjid Al-Haram. Malu. Kenapa? Karena kalau sampai cerita itu pecah di mulut orang, maka dia sudah merasa dirinya hebat. Di saat itulah dia jatuh derajatnya di sisi Allah SWT. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang masuk tasawuf biar dikatakan hewan. Biar dikatakan punya karomah. Biar dikatakan bisa berjalan di atas air. Biar dikatakan kebal senjata tajam. Biar dikatakan tahu apa isi hati tamu. Biar dikatakan bisa mengobati orang gila. Biar dikatakan hewan. Luar biasa. Menjadi superman. Orang yang memiliki super dalam segala hal. Nampaklah beda antara tasawuf hakiki dengan tasawuf majazi. Begitulah pentingnya istiqamah.